nah ini hasilnya untuk menurunkan kadar kolesterol ya teman-teman dan itu biasanya jadi pemicu juga si para laki-laki itu menjadi lebih semakin minimal gitu maksudnya itu jadi lemas terus ke istri jadi rada kurang nah ini bisa jadi solusinya hasilnya dari belimbing juga buah belimbing bisa menurunkan darah tinggi teman-teman ya jadi yang diambil itu perasaan air belimbingnya teman-teman nah ini bisa banget nih buat para teman-teman biasanya bapak-bapak atau ibu-bu yang sudah lanjut usia umur yang 40 tahun ke atas biasanya suka punya keluhan darah tinggi bisa menggunakan buah belimbing teman-teman semoga dari adanya video ini juga bisa membantu teman-teman ya yang memiliki permasalahan-permasalahan kesehatan bisa sebagai jalur alternatif untuk mengobati-mengobati permasalahan-permasalahan teman-teman dengan ramuan-ramuan herbal tradisional warga lokal Indonesia dan kita juga khususnya disini bertujuan untuk melestarikan budaya ataupun ramuan-ramuan tradisional khas Indonesia gitu ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to Mr. Nazar channel mengulik ramuan tradisional langsung dari sebernya teman-teman di video kali ini saya sedang berada di suatu desa yang sangat asri sekali ini khas Tatar Sunda banget teman-teman meskipun sekarang lagi musim kemarau ternyata disini tumbuhan itu tumbuh dengan asri dengan wah hijau lihat di belakang juga ada kolam ikan dan ikan-ikannya hidup dengan tenang nyaman nah ini impian para warga dimanapun itu berada teman-teman dan disini saya sekalian mau tanya-tanya kepada seorang emak disini ya yang mempunyai tanaman-tanaman herbal untuk kesehatan teman-teman ada untuk yang mengubati gula darah, ada yang mengubati kolesterol, kemudian batuk dan bermacam-macam yang lainnya dan disini kita akan menelusuri tanamannya apa saja cara membuatnya bagaimana dan hasilnya apa disini juga saya membawa ini minyak oles ajaib teman-teman ini saya mau perlihatkan ini juga ramuan herbal yang bentuknya sudah menjadi minyak nah kalau ini mantap sekali meskipun kecil ini formulanya minyak bisa digunakan oleh para suami para laki-laki yang ingin makin hebat gitu ya permainannya dan hasilnya pun ini banyak banget bisa juga untuk program hamil karena banyak yang sudah memberikan testimoni bahkan customnya juga lebih dari 3.500 penjualannya pun bukan hanya di Indonesia saja tapi luar negeri jadi teman-teman jangan ragu meskipun teman-teman orang Malaysia, orang Singapura berminat dengan minyak oles ajaib ini tinggal menghubungi saja nomornya 08 plus 6281939497991 nah teman-teman bisa tanyakan lebih lengkap tentang minyak oles ajaib ini dan juga satu lagi ini ada kopi herbal juga namanya kopi gatot pocok teman-teman nah ini banyak banget hasilnya tanpa efek samping bisa diminum setiap hari tidak bikin melek semalaman dan satu kali minum itu bisa tiga hari penggunaannya luar biasa ini juga sudah halal ya ada kode halal dari MUI kemudian ada BPOM juga dan ini sudah disarankan oleh para dokter seperti dokter Richardi, dokter Boike dan yang lainnya nah tertarik tinggal hubungi saja nomor yang sudah saya sebutkan tadi oke kalau gitu kita lanjut aja ke emaknya kita tanya-tanya tentang tanaman herbal dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share thank you oke teman-teman langsung aja kita karena sudah ada di pekarangan rumahnya si emak ya langsung aja kita ngobrol lagi ya assalamualaikum ma kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya ma ya seperti biasa ini nanti dulu ma ini puntan saya pasang lagi ini ya nah puntan nah eh nah gak apa-apa nah ma sebelumnya perkenalan dulu ya namanya siapa gitu ma ma mariyati ma mariyati rohayati oh rohayati iya kalau usianya berapa tahun ma punten tahun 55 lahirnya oh berarti kalau 55 sekarang 2023 aduh saya suka lelet kalau ngitung sudah 67 tahun ya 67an ya ya sekitar 60 tahun ke atas ya ya kayak gitu teman-teman nah di video kali ini karena berhubung saya sangat tertarik dengan pekarangan rumah emak ya banyak banget herbal-herbalan gitu teman-teman wah banyak banget katanya si bapak emak suaminya emak bilang ada lebih dari 30 katanya 30 tanaman herbal tapi mungkin di video kali ini kita akan men-spill beberapa gitu ya tanaman-tanaman herbal yang banyak diminati atau banyak dibutuhkan oleh para teman-teman semua dan semoga dari adanya video ini juga bisa membantu teman-teman ya yang memiliki permasalahan-permasalahan kesehatan bisa sebagai jalur alternatif untuk mengobati-mengobati permasalahan permasalahan teman-teman dengan ramuan-ramuan herbal tradisional warga lokal Indonesia dan kita juga khususnya disini bertujuan untuk melestarikan budaya ataupun ramuan-ramuan tradisional khas Indonesia gitu ya oke ma kita boleh keliling-keliling dulu gak ma di depan-depan rumah ma ada apa aja gitu terus khasiatnya untuk apa gitu ma boleh ya nah ya ma ini yang deket paling deket dulu deh ya ini nih ma ini kan siri siri ya siri seru oh ya siri siri bener ma nah kalau ini di konten sebelumnya kita itu punya khasiat untuk membongsorkan paralonnya bapak bahkan katanya untuk bisa jamu laki-laki juga nah selain untuk jamu laki-laki sama membongsorkan paralon bapak daun siri ini juga ada khasiat lainnya gak pak eh ma ada ada untuk jamu untuk jamu apa tuh mak kalau batuk oh untuk batuk juga bisa ya mak keputihan bisa oh untuk para cewek yang memiliki permasalahan di bagian itunya ya boleh pakai ini katanya mak eh katanya mak katanya teman-teman kalau yang untuk yang batuk mak gimana cara mengolahnya gitu mak harus direbus oh direbus direbusnya ininya diambil berapa lembar mak daunnya berapa lembar mau 4 lembar mau 4 lembar 7 boleh boleh bebas lah ya secukupnya nah nanti setelah itu dimasukin ke air mungkin ya airnya berapa gelas mak airnya 1 gelas juga oh 1 gelas juga cukup ya terus digodog mungkin ya ya atau direbus sampai mendidih sampai mendidih sampai setengahnya oh sampai setengah gelas ya jadi mendidih ya apa namanya tuh direbus sampai menyusut menyisakan air setengah gelas kalau misalkan dari 1 gelas jadi setengah gelas ya ma kalau dari 2 gelas mungkin jadi 1 gelas ya ya siap diminumnya rutin mungkin ma apa gimana itu kalau yang batuk ya rutin sebelum sebelum apa sebelum sembuh oh kira-kira sebelum tidur ma sebelum sembuh diminumnya pagi siang sore atau malam iya gitu pagi boleh sore oh boleh sehari lebih sekali juga boleh ya siap ma terus mak katanya ada pohon yang bisa menurunkan kadar kolesterol mak yang mana pohonnya mak itu yang itu Oh coba kita lihat dulu teman-teman oh yang mana mak waduh ayah nungkir iba web ayah nungkir iba pohonnya di atas nah ini sudah dibawa dalam sama si mak nah coba disini aja mah nggak apa-apa nah ini teh namanya buah eh buah daun kersen ya kersen ya kalau disudah namanya daun kersen teman-teman tuh pohonnya tadi udah di shoot ya nah disini juga tadi mohon maaf ada yang banyak yang lagi nyuci ya jadi kita skip dulu nah ini hasilnya untuk menurunkan kadar kolesterol ya teman-teman dan itu biasanya jadi pemicu juga si para laki-laki itu menjadi lebih semakin minimal gitu maksudnya jadi lemas terus ke istri jadi rada kurang nah ini bisa jadi solusinya ini mah caranya gimana mak harus direbus direbus berapa daun yang harus direbus se itu oh secukupnya aja segini cukup nggak mak bisa oh bisa misal segini kita ambil dipotong dipetikan helang merirnya dikini dulu nah teman-teman setelah itu dicuci dimasukkan ke wadah ya ditambahkan airnya berapa gelas mak kalau segini mau dua gelas bisa mau satu siwur oh mau satu siwur atau satu gayung boleh mau satu gelas atau dua gelas juga boleh boleh terus sampai mendidih direbus terus harus disisakan nggak misalkan dari dua gelas jadi satu gelas atau bebas aja harus disisakan oh iya teman-teman jadi dari dua gelas disisakan menjadi satu gelas atau dari satu gayung disisakan jadi setengah gayung gitu ya mak iya siap-siap nah ini hasilnya untuk menurunkan kolesterol nah kalau yang menurunkan kolesterol ini harus rutin tiap hari apa gimana mak meminumnya ya iya tiap hari tiap hari sebelum sembuh iya harus setelah makan minumnya iya setelah makan iya siap kalau teman-teman atau mungkin saudara ada nggak yang suka minum ini jamu ini yang mungkin punya kolesterol gitu ada yang suka minum oh ada ya mungkin saudara gitu ya atau mungkin teman gitu karena punya kolesterol yang ihtiarnya minum daun kerson teman-teman terus yang untuk menurunkan darah tinggi mak yang mana mak pohonnya mak katanya ada pohon apa nah yang mana mak coba mak diperlihatkan oh itu teman-teman coba kita mau kesitu nggak nejar nah coba mak lihat dulu nah ini pohon belimbingnya teman-teman nah ini kayaknya ada daunnya juga mak nah ini ini tema daun belimbingnya di eh sorry yang diambilnya itu daun belimbingnya atau buahnya untuk menurunkan oh buahnya oh kirain saya itu daunnya oh berarti dari buah belimbing yang udah matang atau yang masih muda masih muda bisa oh udah matang bisa iya siap nah itu tuh diminum diminum airnya oh airnya diperas mungkin ya iya diperas oh itu minumnya harus rutin tiap hari apa gimana mak mau tiap hari boleh boleh mau suha minggu dua kali atau tiga kali boleh mungkin ya boleh oh gitu teman-teman jadi ternyata hasil dari belimbing juga buah belimbing bisa menurunkan darah tinggi teman-teman ya jadi yang diambil itu perasaan air belimbingnya teman-teman nah ini bisa banget nih buat para teman-teman biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah lanjut usia umur yang 40 tahun ke atas biasanya suka punya keluhan darah tinggi bisa menggunakan buah belimbing teman-teman ya terus apa lagi ya ada daun apa lagi mak untuk untuk apa teh yang kaca bukan kaca piring ya kaca piring ya kaca piring atau apa tadi teh kita ngobrol teh ada kaca piring ya ada nah iya kalau kaca piring teh buat yang apa tadi teh mak yang emah atau apa oh emah nah daun kaca piring teman-teman disini kayaknya ada ya ada nah punter nah itu tuh daun kaca piring tuh kayak gini teman-teman nah ini bentuknya kayak gini nah kalau itu tuh ada bunganya warna putih-putih nah wah kademah masih gebis tuh ini bunganya kayak gini bagus nah iya ini hasilnya buat apa ma daun kaca piring teh buat yang emah emah oh iya yang emah nah nih teman-teman suka gelisah biasanya ya terus jadi ke istri kurang maksimal bisa pakai daun kaca daun kaca beling ya kaca piring eh kaca piring astagfirullah nah caranya gimana ma itu teh di remas di remas dulu pakai air pakai air di leut oh airnya segimana ma airnya satu gelas juga oh satu gelas cukup di remas-remas gitu di remas di leut air cairna iya siap-siap berarti kayak digeleng-geleng oh digeleng-geleng teman-teman kayak diremas segini terus kemudian atau digeleng-geleng boleh nanti airnya karena ini mengeluarkan air ya ma kalau dipencet-pencet gitu ya iya nanti mengeluarkan air nah tinggal diminum airnya berarti langsung pas hari itu juga ya ma pas pada saat itu juga langsung diminum jangan didiamkan dulu mungkin ya ma bisa oh bisa didiamkan dulu mau ngomong-ngomongan gebleg ma juga cincow iya seperti cincow oh berarti kalau didiamkan juga tidak apa-apa ya ma tidak siap-siap berarti ini hasilnya untuk yang punya ma itu minumnya sehari sekali apa gimana ma iya sehari sekali segimana satu gelas apa segimana itu teh minumnya iya mau satu gelas boleh mau gak boleh oh jadi setengah gelas boleh mau satu gelas boleh nah pas di apa namanya teh di remas-remas itu ya ma daunnya segimana ma harus banyak harus banyak harus banyak oh ini mas terlalu sedikit ya misalkan mungkin empat empat gini kah apa tiga harus banyak harus banyak banget oh mungkin sekitar sepuluh gini bisa harus sepuluh sepuluh batang ini ya sepuluh batang gini teman-teman nah di remas-remas nah nanti kalau sudah menghasilkan satu gelas air baru diminum bisa seminggu tiga kali bisa setiap hari juga ya ma sampai dengan sembuh seperti itu oke teman-teman kayaknya cukup ya ya karena sudah sudah sebagian masih banyak sebetulnya ya nah kita cukupkan aja video kali ini ya teman-teman nah terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini juga dan terima kasih juga buat ma ya yang sudah mengeluangkan waktu terus ini ada sedikit rejeki lewat kami ya buat ma mudah-mudahan bermanfaat ya ya eh terima kasih teman-teman wabilahitopik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh